Terangan udara Israel pada Jumat 15 November 2024, waktu setempat telah membuat sebuah apartemen di kota Beirut, Lebanon, hancur lebur. Meski demikian, perisiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa dari warga rokal. Momen ketika sebuah bom milik Israel berukuran besar menghantam apartemen itu terekam dalam kamera. Seorang peneliti konflik dan senjata menyebut bom tersebut seberat hampir 907 kg. Bom tersebut berjenis kelas MK-84 seberat 2000 pound yang dilengkapi dengan perlengkapan ekor amunisi serang terarah gabungan Boeing. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Israel melancarkan serangan udara di selatan Beirut dengan eskalasi yang lebih hebat selama 4 hari berturut-turut. Israel juga telah meningkatkan eskalasi penyerangannya ke Lebanon pada minggu ini, di tengah diplomasi genjatan senjata yang dipimpin Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Militer Israel atau IDF mengatakan jet tempurnya menyerang gudang amunisi, markas besar, dan infrastruktur Rizbullah lainnya. Mereka mengeluarkan peringatan di media sosial yang mengidentifikasikan bangunan-bangunan sebelum serangan. Terima kasih telah menonton!